Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi terlewat Kenapa saya tanya demikian Bacaan saudari-saudara yang terkasih Bacaan Injil yang kita dengarkan Kita seringkali menganggap bahwa Yesus ini marah dibait Allah Yesus ini membuat keonaran Karena dia mengusir para pedagang lembu, domba, merpati Dia menjungkir balikan meja para pedagang itu Kita biasa mendengar penafsiran bahwa Yesus marah Karena rumahnya atau baik Allah ini dibuat seperti itu Tetapi ada hal lain sebenarnya yang harus dilihat juga Bapak Ibu kalau kita jeli Bagian pertama dikatakan memang Yesus sepertinya marah Tetapi di bagian akhir menjadi aneh Ketika ada keterangan Sementara Yesus tinggal di Yerusalem Banyak orang percaya kepadanya Pernyataan ini banyak orang percaya kepadanya Ini sebenarnya aneh Kalau kita melihat Yesus yang marah-marah dibait Allah Orang yang percaya Orang bangsa Israel di tempat itu Mensakralkan baik suci Kalau ada orang yang merombak Kalau ada orang yang mengacaukan baik Allah Itu pasti akan dimusuhi Akan dikejar-kejar Walaupun pada akhirnya nanti dikejar-kejar Tetapi pernyataan ini aneh sebenarnya Kalau Yesus marah-marah Kenapa orang banyak percaya Padahal para penukar uang Para penjual hewan kurban itu Itu membantu mereka Kita lihat sejarahnya dulu Ini mau perayaan pascah orang Yahudi Ba'id Allah ada di Yerusalem Sementara bangsa Yahudi Atau bangsa Israel ini tersebar Maka mereka harus berdoa di Ba'id Allah Daripada mereka bawa lembu Bawa kambing domba Bawa hewan kurban merpati dari tempatnya masing-masing Sudah mereka cari saja di sekitaran Ba'id Allah Dan karena apa? Hewan kurban, hewan yang dikorbankan itu harus sesuai Ada spesifikasinya Berapa bulan, harus bersih, dimandikan dan lain sebagainya Jadi daripada mereka repot-repot Mereka dimudahkan Supaya bisa mempersembahkan kurban Kenapa disitu juga ada penukar-penukar uang? Saudari-saudara Zaman itu Wilayah Yerusalem dan sekitarnya Dikuasai oleh Romawi Maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Romawi Dan ada gambar kaisar disana Sementara untuk membeli hewan kurban itu Tidak boleh menggunakan mata uang Romawi Maka harus ditukar Sehingga bisa untuk membeli kurban itu Jadi dua alasan itu sebenarnya Memudahkan Orang-orang Untuk merayakan pasca Untuk membeli kurban Dan kurbannya bisa dipersembahkan Kalau Yesus melakukan demikian Pasti mereka itu Marah juga Ini orang ngapain sih? Orang kita udah enak-enak Ada kurban gak usah bawa dari kampung halaman Sudah ada penukar uang Ngapain sih dia mengusir itu semua Ngapain dia merombak dan menjungkir balikan meja penukar uang Ada tafsirat Yang mengatakan bahwa Sebenarnya Yang dicambuki Tadi Yesus katakan Yesus membuat cambuk lalu mencambuk domba-dombanya Kambing itu Lalu Yesus menjungkir balikan Meja penukar uang Sebenarnya Yesus datang bersama para murid Ini tafsiran lain Yang juga saya yakini Mungkin demikian Yesus datang bersama para muridnya Dia bukan datang tangan kosong Dia bawa tuh kambing domba Lembu Hewan kurban Dia bawa Para muridnya suruh bawa Bersama para muridnya juga Dia bawa tuh meja Dan Uang Penukar itu Lalu Yesus dan para muridnya Cosplay Cosplay itu Teatrical Di halaman Bait Allah Murid-muridnya suruh jaga Korban Hewan kurban Lalu ada muridnya yang Jaga Penukaran uang Lalu diantara banyak itu Tiba-tiba Yesus Membuat cambuk Cambuk dombanya sendiri Yang dia bawa tadi Karena apa Kalau cambukin domba lain Dia udah dihajar duluan Siapa lo nih Nyambuk-nyambuk domba Kurban Punya orang lain Dan pasti juga Beja penukar uang itu Akan penuh antrian Maka dia Bersama muridnya Cosplay Teatrical Unjuk rasa Dia membalikan meja Yang tadi dibawanya Dan yang jaga disitu Muridnya Ada tafsiran yang Mengatakan demikian Bahwa Yesus ini Sebenarnya bukan Merusuhkan Suasana pahit Allah Tapi dia Teatrical Unjuk rasa Yang Mau mengungkapkan apa Tanda Simbol Supaya apa Supaya Orang-orang itu Tersadar Dan ini Nyambung dengan Pernyataan Kenapa orang-orang Percaya Yesus memberikan Tanda Simbol itu Sehingga Orang Yahudi Itu menantang Yesus Bukan persoalan Mencambuk Korban Bukan persoalan Membalikan Meja penukaran Tetapi apa yang Dikatakan Tanda apakah Yang kau tunjukkan Kepada kami Bahwa engkau Berhak Bertindak Bertindak Demikian Tanda Simbol Teatrical Cosplay Yesus Bersama para Muridnya Yang mau Menunjukkan Apa Saudari-saudara Ini Yang menjadi Poin Permenungan Bahwa Kadangkala Kita disibukan Dengan Sesuatu Yang Tampilan Yang luaran Yang sebenarnya Enggak menentukan Juga Bagaimana Kita Mencapai Kesucian Hidup Kadangkala Kita ke gereja Ya Sibuk Ini Sibuk Itu Kita Merayakan Hari Raya Kita Siapin Pestanya Setelah Itu Kita Mau Kemana Habis Misa Dan lain Sebagainya Tapi Kadangkala Yesus Mengingatkan Dengan Tanda Kita Disibukan Dengan Itu Lupa Kalau Harus Juga Persiapan Hati Sesederhana Itu Bagaimana Yesus Mengingatkan Kita Oh Iya Ketika Berdoa Dibait Allah Kita Juga Mau Mempersiapkan Hati Batin Kita Sehingga Apa Sehingga Kehendak Allah Perintah Perintahnya Dan Pengorbanan Kasihnya Itu Sungguh Kita Rasakan Dan Efeknya Apa Ketika Yesus Memberikan Tanda Demikian Orang-orang Teringat Terbuka Matanya Mereka Jadi Yang Biasanya Melihat Para Pedagang Biasa Aja Lalu Yesus Unjuk Rasa Demikian Mereka Jadi Teringat Teng Oh Iya Enggak Enggak Bukan Begitu Kita Juga Harus Mempersiapkan Hati Sehingga Nyambung Bagaimana Dikatakan Banyak Orang Percaya Dalam Namanya Karena Mereka Melihat Tanda-tanda Yang Dilakukan Oleh Yesus Ketika Kita Melihat Tanda Itu Ketika Kita Melihat Sesuatu Dari Hati Kita Maka Yang Terjadi Adalah Bahwa Kita Punya Pengalaman Akan Allah Pengalaman Iman Pengalaman Rohani Yang Enggak Pernah Terlupa Anda Boleh Lupa Minggu Lalu Anda Pakai Baju Apa Homilinya Apa Tapi Saya Yakin Bagi Anda Yang Menerima Sakramen Perkawinan Misalkan Anda Enggak Pernah Lupa Bahwa Kalau Anda Melaksanakan Perkawinan Di Tempat Ini Di Depan Altar Ini Anda Pernah Berdiri Berdua Anda Enggak Lupa Atau Pengalaman Pengalaman Lain Pengalaman Pengalaman Akan Allah Tanda Tanda Kehadiran Kasihnya Itu Kita Rasakan Mungkin Yang Komuni Pertama Disini Mungkin Yang Terima Krisma Disini Mungkin Juga Ada Orang Yang Pernah Kita Lepas Berbaring Disini Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Pengalaman Pengalaman Iman Yang Kita Dapatkan Ketika Kita Mempersiapkan Hati Maka Saudari-saudara Yang Terkasih Kita Senantiasa Mau Melihat Kembali Pengalaman Iman Kita Akan Allah Atau Paling Tidak Kita Senantiasa Membuka Diri Untuk Hadirnya Pengalaman Pengalaman Itu Maka Penting Bagaimana Anak-anak Itu Diajak Ke Gereja Dari Kecil Supaya Apa Kita Tidak Pernah Tau Dia Terkesan Dengan Apa Dia Teringat Punya Pengalaman Apa Tapi Disanalah Yang Akan Menjadi Kekuatannya Sampai Besar Nanti Maka Saudari-saudara Yesus Melihat Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Maka Kita Mau Persiapkan Juga Hati Ketika Kita Menghadap Di Altarnya Kita Mohon Berkat Ruh Kudus Untuk Segala Berkat Dan Anugerah Yang Kita Rasakan I